Mau healing malah dihantuin setan Jadi di tahun 2016 ada dua besti yang bernama Radit dan Tio Mereka ini pengen liburan ke suatu daerah di Jawa Tengah Terus mereka menghinap di sebuah hotel yang disarankan oleh temennya Temennya bilang hotelnya ini bagus, asri dan fasilitasnya itu sangat lengkap Enaknya lagi hotelnya gak jauh sama tempat wisata Nah singkat cerita mereka nyampe ke hotel yang disarankan oleh temennya itu Pas nyampe hotelnya itu memang bener-bener bagus Mereka akhirnya mandi, beres-beres dan menikmati suasana hotel Terus mungkin karena mereka kecapean kali ya mereka ketiduran Tapi di tengah malam mereka terbangun Soalnya mereka ngerasa kegerahan, panas banget padahal aslinya nyala Nah si Radit ini nyaranin buat ngebuka aja pintu cendelanya Pas dibuka sama Adit, Adit tuh kaget setengah mati Soalnya dia ngeliat penampakan seorang wanita yang rambutnya itu panjang dan agak gimbal Mereka ketakutan dan akhirnya mereka berdua pingsan Sampai keesokan harinya mereka trauma dan akhirnya pindah hotel Setelah keluar dari hotel, mereka itu penasaran sama itu hotel Akhirnya mereka searching lah di internet Dan ternyata beberapa tahun yang lalu Pernah ada kabar tamu hotel yang gantung diri di hotel tersebut Ngeri banget bukan? Sampai jumpa di video selanjutnya